Intro Dalam sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak Ukraina berhasil mengambil kendali wilayah Kharkiv Padahal selama ini semua perhatian seperti ditujukan keserangan balik mereka di gerson wilayah selatan Rusia secara resmi telah menyatakan menarik pasukannya dari kota penting Izium dan Balakia Mereka mengatakan penarikan ini sebagai tindakan yang telah direncanakan Kekuatan yang ada di wilayah itu akan digunakan untuk meneruskan upaya merebut Donetsk Keberhasilan Ukraina mengambil kendali Kharkiv menjadi keuntungan paling signifikan Sejak pasukan Rusia membatalkan rencana merebut ibu kota Khiv menjelang akhir Maret lalu Tentu saja hasil ini jauh lebih besar dibandingkan dengan mundurnya Rusia dari Pulau Ular Apa yang terjadi di Kharkiv memang tidak diduga oleh sebagian besar pengamat Keberhasilan Ukraina ini mengikuti periode keheningan yang hampir sepenuhnya dari para komandan dan pemimpin politik Ukraina tentang tindakan militer apapun Akses ke seluruh garis depan telah terputus untuk semua jurnalis sejak menjelang akhir Agustus Kecuali yang terkait dengan militer Ukraina atau Kementerian Pertahanan Itu adalah bagian dari rencana untuk membatasi aliran informasi mencapai pihak Rusia dan berpotensi membahayakan misi Langkah tersebut menggaris bawai pentingnya informasi atau dalam hal ini menahan informasi di masa perang Yang cukup menarik kepatuan untuk menahan informasi dijalankan hingga pasukan di lapangan Dalam beberapa hari sejak serangan dimulai sangat sedikit video atau foto dari medan pertempuran bocor ke media sosial Ketika Ukraina membatasi ketat informasi dari lapangan Rusia diperkirakan akan memanfaatkannya dengan melakukan kampanye media besar-besaran Dengan tanpa perlawanan media dari Ukraina seharusnya Rusia bisa menguasai narasi perang Tetapi Rusia juga sepertinya gagal memanfaatkan situasi ini Mereka memang sempat mengeluarkan berbagai klaim seperti membiarkan pasukan Ukraina bergerak maju dan kemudian menjebaknya dalam serangan mematikan Tetapi tidak ada bukti video yang mereka jadikan bukti klaim Operasi seperti berjalan sangat buruk bagi Rusia sehingga bahkan situs media sosial pro-Rusia justru mengkonfirmasi kemajuan Ukraina Sebaliknya dibawah kedok pemadaman media ini dan didukung oleh aliran senjata barat yang semakin kuat Militer Ukraina kemudian melakukan serangan mereka Awal dari serangan balasan yang banyak digembar-gemborkan dilakukan di wilayah Kherson Ukraina pada 29 Agustus 2022 mengkonfirmasi serangan balik di selatan telah dimulai Tetapi tidak ada yang dikatakan tentang apa yang dilakukan di wilayah Kharkiv Kementerian Pertahanan Inggris baru pada Sabtu mengkonfirmasi operasi Kharkiv telah diluncurkan 4 hari sebelumnya Sementara Moskow telah memindahkan ribuan tentara ke Kherson untuk memperkuat saatnya guna mengantisipasi serangan di selatan Tetapi para komandan tampaknya telah meninggalkan garis mereka di Kharkiv dengan sangat tipis Sebuah kelemahan yang tampaknya telah diperhatikan dan dimanfaatkan oleh Ukraina Para perancang militer Ukraina berhasil membuat Rusia menebak-nebak di mana serangan utama akan difokuskan Apakah itu front Kherson selatan atau di timur laut di sekitar Kharkiv Serangan di selatan tampaknya menjadi pilihan yang paling mungkin Dan itu juga menjadi keyakinan sebagian besar analis militer Ini karena Kherson secara strategis penting bagi kedua Belabia Bagi Rusia menguasai Kherson berarti mengontrol pelabuhan di sana Selain itu juga akan melindungi kanal air tawar yang memberi makanan krimia Dan berpotensi berfungsi sebagai titik awal untuk operasi selanjutnya menuju Odessa Bagi Ukraina merebut kembali Kherson juga sangat penting Kota ini menjadi pintu gerbang ke selatan Menguasainya juga akan memungkinkan pasukan Ukraina menyeberang sungai di Nipro Dan berpotensi melaju ke timur dan memotong kanal yang memasok krimia Jika Ukraina berhasil di Kherson juga akan membuat posisi Rusia di pembangkit listrik tenaga nukliria polisia semakin tidak dapat dipertahankan Ini karena pasukan Rusia di dalam dan sekitar kota terdekat Enronhodar kemungkinan akan terputus dan terdampar di tikungan sungai Dengan semua pertimbangan itu masuk akal Rusia memilih menggerakkan pasukannya ke Kherson Tetapi masalahnya penguatan dilakukan dengan memindahkan pasukan dari daerah yang telah dikuasai Bukan pasukan yang benar-benar baru Seolah ini membenarkan pendapat banyak pihak Moskow memang kekurangan personil untuk mempertahankan front pertempuran yang luas Yang terjadi Ukraina dengan cepat menyerang wilayah Kharkiv Dengan sedikit pasukan yang tersisa, Rusia sulit untuk menahan gempuran dan terus bergerak mundur Ketika kemajuan Ukraina mengumpulkan momentum Baru lebih banyak komentar resmi dibuat termasuk oleh Presiden Ukraina Pejabat militer juga mulai membuka akses informasi lebih luas tentang jalannya operasi Hingga kemudian datang pengumuman Kementerian Pertahanan Rusia yang mengatakan Pasukannya di Balikia dan Izium dikumpulkan kembali di wilayah Donetsk, bagian dari Donbass Alasan ini sama dengan yang digunakan Rusia saat menarik pasukannya dari sekitar Kiev Saat itu mereka mengatakan pasukan ditarik untuk fokus merebut Donbass Mundurnya Rusia dari dua posisi kunci di wilayah Kharkiv memang sangat menguntungkan Ukraina Namun pertanyaan besarnya adalah apakah perolehan cepat ini dapat dikonsolidasikan Dan momen kesuksesan ini dibiarkan berlanjut Atau mereka akan kembali digempur Rusia dan dipukul mundur Semuanya masih sangat sulit diprediksi Pasukan Rusia kemungkinan akan mundur ke garis pertahanan baru Dari tempat ini mereka berharap menghentikan serangan Ukraina sekaligus menghentikan mundurnya Rusia Sementara fokus Ukraina kemungkinan besar akan kembali ke selatan atau Kherson Bagaimanapun terlalu banyak yang dipertaruhkan di sektor vital ini Rusia telah mengirimkan kekuatan tambahan di kota tersebut Moskow juga akan terus mengganggu konsentrasi Ukraina dengan melakukan serangan di wilayah Donetsk Tetapi di sisi lain Ukraina juga telah mengunci beberapa wilayah dari jalur pasokan setelah semua jembatan sungai di Nipro dihancurkan Pada akhirnya distribusi kekuatan pasokan senjata, ketahanan pasokan, dan strategi akan menjadi penentunya Demikian sahabat jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fightjana.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, Flelegani Girl, Fight Like a Falcon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton